Hai, Sahabat Bawasu Kabupaten Brebes Tim PPID dalam pelayanan informasi publik Lalu mungkin Sahabat Bawasu yang di rumah ya Ingin tahu Apa saja sih yang ada atau dapat diketahui melalui PPID ini Informasi-informasi publik yang ada di Hai, Sahabat Bawasu Kabupaten Brebes Ketemu lagi di channel Bawasu Kabupaten Brebes Di acara ngopilur, ngobrol pemilu, ngalor ngidul Di edisi ke-11 bersama saya, Yuliana Di acara ngopilur edisi ke-11 ini Kita akan membahas mengenai PPID Bawasu Kabupaten Brebes Apa sih PPID Bawasu Kabupaten Brebes? Yuk kita simak acara ini sampai selesai Sahabat Bawasu di era pandemi ini Kita diharuskan untuk menjaga sosial distancing Memakai masker, memakai APD Bahkan seluruh bidang kehidupan beralih ke media online Begitu pula Bawasu Kabupaten Brebes memberikan informasi publik Melalui media online Melalui PPID inilah Bawasu Kabupaten Brebes Memberikan keterbukaan informasi Langsung saja bersama saya Telah hadir narasumber Bapak Rudi Raharjo SAP Beliau adalah komisioner Bawasu Kabupaten Brebes Divisi Hukum dan Datin Beliau juga menjabat sebagai tim pertimbangan PPID Bawasu Kabupaten Brebes Pak Rudi, kita kan hari ini Membahas mengenai PPID Bawasu Kabupaten Brebes Nah, sebenarnya PPID itu sendiri apa sih Pak Rudi? Ya, kalau di Bawaslu Jajaran Bawaslu Bahwa dalam melaksanakan amanat Undang-Undang 14 tahun 2008 Tentang keterbukaan informasi publik Bawaslu membuat peraturan Bawaslu Tentang keterbukaan informasi publik Nah, di Bawaslu sendiri Dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik Membuat tim keterbukaan informasi publik Nah, tim keterbukaan informasi publik inilah Yang di Bawaslu ini Yang sering atau umumnya disebut sebagai PPID Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Khususnya Bawaslu Kabupaten Brebes Berdasarkan Perbawaslu 10 2019 Ini membentuk tim keterbukaan informasi publik Dalam tim ini Yang biasa kita sebut sebagai tim PPID Karena di dalamnya ada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Ada atasan Ada tim pertimbangan Dan ada pengarah Juga ada petugas layanan informasi Melalui SK Ketua Bawaslu Kabupaten Brebes Terbentuklah tim keterbukaan informasi Atau yang sering disebut dengan tim PPID Jadi, tim PPID ini Yang mengelola tentang informasi-informasi publik Di Bawaslu Kabupaten Brebes Dari mulai kita mendokumentasikan informasi publik Mengklasifikasikan Sampai mempublikasi informasi-informasi publik Yang ada di Bawaslu Kabupaten Brebes Nah, inilah tugas PPID Atau tim keterbukaan informasi publik Yang ada di Bawaslu Kabupaten Brebes Begitu, Mbak Menurut Pak Rudi ya PPID ini seberapa penting ya Untuk mungkin masyarakat luas kayak gitu Itu pentingnya PPID itu apa sih? Baik, jadi yang pertama bahwa Kita harus tahu dulu bahwa Informasi publik ini adalah Hak masyarakat Untuk mengakses informasi publik Di badan publik Yang kedua, hak memperoleh informasi publik Ini juga adalah hak asasi manusia Kemudian yang ketiga Bahwa dalam rangka evaluasi terhadap badan publik Maka peran masyarakat juga perlu Untuk mengetahui informasi-informasi badan publik Nah, ini pentingnya keterbukaan informasi publik Pentingnya ada tim PPID Dalam pelayanan informasi publik Nah, khusus untuk Bawaslu Bawaslu menilai bahwa Keterbukaan informasi publik ini Tidak hanya Melaksanakan kewajiban saja Berdasarkan undang-undang Melaksanakan kewajiban, iya Tapi di sisi lain Bawaslu ini berupaya Untuk terbuka kepada masyarakat Dalam melaksanakan tugas Pewenang dan kewajibannya Jadi Bawaslu berharap Dengan Bawaslu yang terbuka Dalam menjalankan tugas Wenang dan kewajiban Maka kepercayaan publik terhadap Bawaslu Semakin tinggi Kemudian terciptalah Pemilu yang Berkualitas Jadi itu pentingnya Keterbukaan informasi publik Di Bawaslu Kabupaten Berbes Itu menjadi tugas Dari tim PPID Bawaslu Kabupaten Berbes Kemudian Pak Wudi mungkin sahabat Bawaslu Yang di rumah ya Ingin tahu Informasi apa saja sih Yang ada Atau dapat Diketahui melalui PPID ini Ya jadi Masyarakat bisa Mengajukan permohonan Informasi publik ke Bawaslu Atau masyarakat juga Bisa akses WPPID WPPID Bawaslu Kabupaten Berbes Kami menampilkan Informasi-informasi publik Yang ada di Bawaslu Kabupaten Berbes Dari mulai Informasi kelembagaan Tentang kelembagaan Bawaslu Kabupaten Berbes Ada juga informasi Tentang kepemiluan Jadi hasil pengawasan Hasil penanganan pelanggaran Hasil penyelesaian Sengketa Hasil pencegahan Bawaslu Kami Tampilkan di Web PPID Bawaslu Kabupaten Berbes Selain yang ditampilkan Masyarakat juga Boleh Berhak Mengajukan permohonan Informasi Kekami Baik informasi Berkaitan dengan Kelembagaan Atau kepemiluan Seperti yang Tadi saya sampaikan Terus Gimana caranya Masyarakat Ingin mendapatkan Informasi di PPID ini Pak Rudi Jadi kami Menyediakan Beberapa Akses Akses Kepada Publik Dalam rangka Apa namanya Mengakses informasi publik Seperti tadi Di pembukaan Yang disampaikan Mbak Yuli Bahwa kita saat ini Di masa pandemi Kita Diusahakan Untuk Tidak bertatap Muka dulu Kalau tidak penting Dari situ Kami berupaya Berinovasi Bagaimana Kami memberikan Pelayanan Informasi publik Kepada masyarakat Tanpa harus Tetatap muka Tanpa harus Datang ke kantor Nah kami Menyediakan Web PPID Di ppid.bawaslu.go.id Disitu bisa Diakses Disitu kami Menyediakan Informasi Baik berkala Serta merta Setiap saat Maupun yang Dikecualikan Kami juga Disitu Menyediakan Formulir online Jadi Formulir Permohonan Informasi publik Sudah tersedia Form online Tinggal buka Websitenya Disitu Buka formnya Bisa langsung Akses Atau Ada pilihan Lain Kami juga Menyediakan Aplikasi Berbasis Android Ada di Web Kami sediakan Untuk saat ini Memang Belum tersedia Di playstore Tetapi Sudah Kami sediakan Di web PPID Bawaslu Kabupaten Berbasis Bisa diunduh Di install Di HP Android Disitu Juga ada Formulir Permohonan Informasi Bisa Diajukan Melalui Aplikasi Android Atau Bisa juga Melalui Email Di web PPID Bawaslu Kabupaten Berbasis Juga ada Formulir Permohonan Informasi Yang bisa Diunduh Bisa Di Isi Nanti Dikirim Email Ke PPID Juga bisa Kemudian Bisa Juga Melalui Surat Fisik Dikirim Melalui Post Misalkan Bisa Dikirim Ke Bawaslu Atau Pilihan Terakhir Ini Bisa Juga Datang Langsung Ke Kantor Bawaslu Kabupaten Berbas Tapi Untuk Memudahkan Tadi Didepankan Ada Pilihan Dari Mulai Formulir Online Aplikasi Android Terus Dikirim Email Dikirim Melalui Surat Post Ini kan Ada Empat Pilihan Yang Enggak Harus Datang Langsung Mudah Atau Kalau Mau Datang Langsung Juga Boleh Diterima Dengan Diterima Lapang Hati Lapang Hati Atau Lapang Dada Nanti Ada Petugas Layanan Informasi Salah Satunya Mbak Yuli Sendiri Ini kan Petugas Layanan Informasi Nanti Belum tentu Juga Ketemu Mbak Yuli Tergantung Nanti Jadwal Kan Kami Petugas Layanan Informasi Ada Beberapa Orang Itu Nanti Di Jadwal Jadi Bergantian Begitu Mbak Yuli Ada Lima Berarti Tadi Ya Lima Sarana Untuk Mengajukan Permohonan Informasi Berarti Mbak Waslu Ini Sangat Terbuka Ya Pak Rudi Tidak Ada Kerahasiaan Pertanyaan Terakhir Menurut Pak Rudi Tujuan Dan Manfaat PPID Sendiri Untuk Masyarakat Itu Apa Pak Rudi Yang Pertama Bahwa Kami Di Badan Publik Kami Di Badan Publik Jelas Dari Anggaran Pemerintah Yang Kedua Kami Juga Perlu Dikontrol Oleh Masyarakat Itu Yang Buat Kami Yang Buat Masyarakat Masyarakat Jadi Tahu Sebetulnya Program Program Apa Yang Dilaksanakan Oleh Badan Publik Kemudian Alasan Alasan Kenapa Melakukan Program Tersebut Terus Capean Capeannya Jadi Masyarakat Lebih Tahu Bisa Ngontrol Ke Kita Itu Satu Yang Kedua Manfaat Buat Masyarakat Ini Misalkan Khususnya Untuk Pelajar Dan Mahasiswa Yang Sedang Misalkan Sedang Membuat Skripsi Tugas Akhir Atau Tesis Dan Butuh Data Data Dari Bawaslu Misalkan Tesis Atau Skripsinya Tentang Kepemiluan Ini Juga Memudahkan Masyarakat Ini Yang Dari Kategori Mahasiswa Ini Lebih Memudahkan Untuk Memperoleh Data-data Di Skripsi Dan Tugas Akhir Mereka Sebetulnya Ada Manfaat Lain lah Banyak lah Tergantung Kebutuhan Masyarakat Itu sendiri Masyarakat Ada Lagi Yang Disampaikan Mengenai PPID Ini Perudi Ya Perlu Kami Sampaikan Ke Public Ke Masyarakat Bahwa PPID Di Bawaslu Kabupaten Kota Ini Khususnya Di Jawa Tengah Masih Baru Kami Membentuk PPID Di Bawaslu Kabupaten Berbes Baru Tahun 2020 Ini Karena Dasarnya Dari Perbawaslu 10 Tahun 2019 Kemudian Tindak Lanjutnya Di Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 0075 Nah Baru Pada Bulan April Kalau Enggak Salah Baru Kita Melaksanakan Untuk Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Nah Di Usia Yang Masih Baru Ini Belum Ada Satu Tahun Tentunya Kita Masih Banyak Kekurangan Dalam Memberikan Pelayanan Informasi Publik Kita Masih Butuh Banyak Pengalaman Karena Pengalaman Kita Belum Ada Satu Tahun Tentunya Masih Banyak Kekurangan Jadi Mohon Maaf Kalau Pelayanannya Masih Belum Maksimal Kedua Kami Juga Masih Butuh Saran Masukan Dari Masyarakat Saran Masyarakat Sangat Membangun Membangun Buat Kemajuan Nanti PPID Jadi Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Ke Publik Terkait Keterbukaan Informasi Publik Untuk Meningkatkan Atau Mengoptimalkan Fungsi PPID Ini Nah Kita Juga Butuh Saran Dan Masukan Dari Masyarakat Selain itu Kan Memang Kita Masih Minim Pengalaman Karena Belum Ada Satu Tahun Ya Gira Gira Itu Oke Pak Rudi Terima kasih Atas Informasi Dan Penjelasannya Mengenai PPID Bawasul Kabupaten Brebes Apabila Sahabat Memiliki Pertanyaan Bisa langsung Comment Jangan lupa Like Share Dan Subscribe Youtube Bawasul Kabupaten Brebes Kemudian Jangan lupa Juga Follow Instagram kami Twitter Kita juga Ada Kemudian Facebook Bawasul Kabupaten Brebes Baik Sahabat Bawasul Terakhir Dari saya Berkata Jujur Itu Baik Namun Berkata Benar Itu Lebih penting Terakhir Dari saya Saya Yuliana Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa